Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Selanjutnya pemberian pedung Ada Gregorius Kami persilakan kepada atlet perwakilan Demikianlah sesi penjemputan atlet badminton oleh Mary Paris 2024 Semoga ini menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia Untuk terus berprestasi Menjaga merah putih Selanjutnya diperisakan untuk teman-teman Assalamualaikum, Dimas dari CNN Giorgia ini kan pengalaman pertama Ikut di Olimpia de Paris Itu kemarin bagaimana sih Sampai bisa akhirnya Yang bisa mendapatkan medali perunggu itu Perjuangannya bagaimana menurut Giorgia sendiri Dan persayangannya bagaimana? Selamat sore semuanya Mungkin untuk menjawab pertanyaan barusan Jujur dari awal Ketegangan yang saya rasakan itu Berbeda dengan pertandingan biasanya Karena bisa dibilang Olimpiade ini adalah Turnamen yang Sangat tinggi untuk Bulu tangkis Karena diadakan 4 tahun sekali Jadi pasti targetnya juga gak main-main Cuma setelah Waktu berjalan persiapan yang bagus Saya rasa di beberapa Minggu sebelum bertanding Saya merasakan Apa ya Kepercayaan diri sih Karena mungkin Dari latihan juga persiapannya cukup bagus Dan itu membuat saya lebih percaya diri Untuk bertanding di Olimpiade Kalau untuk persaingan Bisa dibilang Tunggal Putri sekarang Sangat ketat ya Dari negara manapun Punya chance untuk dapat medali Tapi bersyukurnya kemarin Di round awal Sampai di semifinal Saya rasa Performasinya Makin meningkat Jadi itu yang Salah satu hal yang Bisa saya syukuri sih Di turnamen Kali ini Halo Gregor Iya dari Kompas Selamat ya Buat medalinya Ini mau nanya Gregor mau ngerayain Mungkin dapat medali ini Kayak gimana Soalnya kan Tanggal 20 Ya kalau gak salah Udah main lagi ya Di Jepang gitu Mungkin ada rencana Buat usirat dulu Ngerayain dulu Kayaknya Mungkin karena waktunya Mepet sekali ya mbak Jadi Sepertinya dirayainnya cukup Di Sabtu sama Minggu besok aja Dan kebetulan Nanti hari Senin Tanggal 11 Saya ulang tahun Jadi paling Jadi paling mau merayakan Dengan keluarga Dan Bapak Ibu Pasti akan kesini Untuk merayakan Bersama dengan saya Terima kasih Pertanyaan terakhir Terakhir ya teman-teman Halo Grio-Grio ya Selamat Kebetulan ini kan hari ini Ada Munas PBSI Di Surabaya Mungkin harapan kamu Buat ketum PBSI Selanjutnya kayak gimana Oke Kayaknya saya akan bicara Sesuai di sektor saya Karena saya di WS Jadi pastinya Jadi pastinya saya berharap Tim scouting bisa melihat potensi WS Di Indonesia Yang saya yakin pastinya itu sangat banyak Yang menonjol ya Di Tunggal Putri Dan pastinya untuk saya sendiri Karena Saya udah bisa dibilang Paling tua di WS Jadi saya berharap Regenerasi yang bagus sih Dari WS Karena sejauh ini Tren WS sangat baik Dan itu hal yang membuat saya bangga juga Karena melihat adik-adik saya Prestasinya makin meningkat Itu adalah Kebanggaan tersendiri juga Untuk saya sebagai senior di WS Jadi pastinya itu simpah yang saya harapkan Semoga Regenerasi WS bisa makin bagus Dan bisa Menambah gelar-gelar internasional Baik Terima kasih Tepuk tangan Untuk peraih medali Atas nama PBSI Kami mengucapkan terima kasih Atas kehadiran teman-teman media sekalian Sampai bertemu lagi Di kesempatan Terima kasih